Intro Bayi berusia 2 bulan tersebut hanya bisa tergolek lemah di ruang perawatan RSUD R Syamsuddin, Kota Sukabumi Anak pertama pasangan suami istri Intan Permatasari dan Aris Maulana menderita kelainan pada kepalanya Kondisi tersebut diketahui sejak usia kehamilan 8 bulan di dalam kandungan Saat lahir, hidrosefalus atau penumpukan cairan di otak belum terlihat Namun semakin hari, kondisi kepala Elvan semakin membesar Kini bayi malang tersebut harus mendapatkan perawatan intensif tim medis rumah sakit Faktor ekonomi dan kondisi rumah tangga yang tidak mampu semakin membuat keluarga Elvan tak bisa berbuat banyak Karena keterbatasan biaya, pihak keluarga sempat memberikan pengobatan alternatif kepada bayi tersebut Namun bukannya membaik, malah kondisinya semakin memprihatinkan Hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif Keluarga pun berharap kepada pemerintah untuk membantu kesembuhan bayi Elvan seperti bayi lain seusianya Pihak rumah sakit Ersyam Sudin, kota Sukabumi langsung menangani bayi tersebut dengan memberikan cairan infus dan oksigen Pasien sudah, tadi sudah dikonsulkan ke dokter spesialis beda sarap Untuk tindakan selanjutnya masih di, apa, masih di, ini dengan dokter spesialis beda sarap Selanjutnya penanganannya seperti yang? Kemungkinan sih kalau diagnosis hidrosefalus itu penanganannya kita harus pemasangan selang Kalau sudah ditangani bisa kembali ke rumah lagi Pada prinsipnya kalau usahakan hidrosefalus itu ketika ditangani dengan penggunaan selanjutnya Bisa kembali Saat ini bayi tersebut dirawat intensif tim medis rumah sakit Ersyam Sudin, kota Sukabumi Kondisi bayi tersebut hingga saat ini stabil dan ditangani oleh dokter spesialis beda sarap Budi Setiawan, Bandung TV